Intro Penggunaan jerat sebagai alat memburu hewan liar merupakan masalah baru bagi petugas Taman Nasional yang ada di Indonesia. Di Taman Nasional Leuser, yang memiliki luas 800 ribu hektare, telah ditemukan ribuan jerat dalam waktu lima tahun terakhir. Dan di sana terdapat satwa yang dilindungi seperti orangutan, gajah Sumatra, dan harimau Sumatra. Baru ini satu ekor harimau kecil berusia satu tahun terkena jerat, namun kini telah dilakukan penanganan oleh pihak Taman Nasional Leuser. Dari Jakarta, Atalah, Aldi, dan Amarta melaporkan. Terima kasih telah menonton!